hai oke ya kita sudah makan tadi udah dari subuh baru makan tadi ini sekarang kita mau lanjut lagi jalan masih ada 115 km lagi enak banget guys terjeter di sini guys jadi yang gua lihat di Instagram tuh kalian bisa lihat kabutnya tuh kenceng banget jalan tuh suuuut ya gila keren banget selama ini gua hanya ngeliat dari Instagram dari YouTube tapi sekarang gua ngerasain sendiri guys dan gua tetap balik lagi ya gua sharing ke kalian semua jadi kalian mungkin yang belum ada kesempatan gimana waktu waktu waduh 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 tunggu 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 ya kenapa ini bisa terjadi karena ontovan ini mau putar balik area ini sangat-sangat miring guys jadi nggak menapak jadi jatuh jadi kita benerin dulu motornya kita cek baik-baik apakah ada yang rusak atau ada kendala kita kita sudah cek dan semuanya oke so kita memutuskan untuk jalan dulu cuman kita bantuin omtovan dulu ya guys ya a few moments later wah cakep banget guys ini kalian dapat banget kabutnya nih wuuh gila tuh wuuhh kabut jadi pegang-pegang loh wah gila-gila keren-keren iya tuh mau foto sulit disini tapi ya harus ha iya harus sambil rolling harus sambil jalan Wow wuuhh wuuhh mantep guys ya ternyata tangko makut begini guys itu gila dingin banget wuuhh enak guys wuuhh 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 gila dingin banget keren tuh kabutnya tuh wuuhh bisa di ya iya, bisa dipegang kita dapet momennya mau nyawa vila gitu, mau ngapain gue berdua laki-laki nyet cacop, cacop, cacop gile gile, wih burung burung wah guys, ini jarak pandang udah sangat-sangat minim jadi rata-rata nyalain lampu mungkin kalian kalau liat di kamera, kayaknya biasa aja cuma ini udah mulai geser udah kebuka lagi tadi sempet waktu lewat tuh tebel banget oh disini juga ada tempat foto masuk foto masuk foto guys waduh gak keliatan guys, gak keliatan, gak keliatan om gak keliatan om, gak keliatan gak keliatan jalan kalem, kalem, kalem gak keliatan jalan guys, gak keliatan jalan oh hazard, hazard tuh mobil aja pelannya begitu loh kabut, kabut guys, kabut kabut guys anjir, gak keliatan jalan lampu gue gak guna, anjir anjir, anjir, anjir anjir, anjir gak keliatan bangke wah, gila loh baru mulai nih bisa, bisa, bisa bisa lihat jalan lagi wah, gokil, gokil, gokil dan kita menemukan satu spot yang layak dan oke untuk parkir jadi kita berhenti sebentar untuk foto-foto dokumentasi kalian bisa saksikan sendiri bagaimana itu kabut berjalan smooth banget dan cakep banget ya aku Makassar Makassar dan tiba-tiba turun hujannya sangat keras jadi gue dengan Om Tovan berteduh dulu di warung ini gue ditemenin sama Om Indra ya dari YNCI Kediri thank you banget Om udah nyapa, udah nemenin gue ngobrol selama nunggu di warung dan kita terpisah guys antara gue dengan Om Tovan itu beda warung karena waktu foto Om Tovan ada di kanan gue ada di kiri di tempat warung ini jadi begitu start kita baku telpon ayo deh Om kita gas aja karena hujan ditungguin lumayan lama juga kayaknya ya jadi kita yaudah deh hujan-hujanan aja kita paksain jalan dan kalian bisa bayangin aja itu sudah dingin hujan terus kita juga jalan jalanan pun lebih cenderung ke arah licin ya guys ya karena ini kita sudah masuk turunan yang meliuk-liuk ya jadi ekstra hati-hati kita pelan-pelan aja yang penting kita sampai dengan selamat di tujuan guys ya ini juga di tempat ini biasanya rame banget guys kalau lagi ada Sanmori kalian bisa sering lihat di Instagram itu cemoro kandang itu banyak anak-anak cuman ini sepi guys karena hari Senin perjalanan masih dilanjutkan dengan turun kita akan turun terus disuguhkan dengan pemandangan yang menyegarkan mata tapi jalanannya lumayan kecil guys so buat kalian ekstra hati-hati juga apalagi kondisi licin begini hujan kalian akan disuguhkan dengan pemandangan hamparan alam yang cakep banget menurut gue ya menenangkan mata mungkin kalian yang ingin refreshing bosan liar kota cocok banget disini guys perjalanan pun dilanjutkan mengikuti Google Maps dan again and again kita dibawa ke jalur beginian guys kamu orang bisa lihat gue naik Blair lewat jalanan beginian jadi yaudah lah kita jalanin aja berhubung udah masuk dan ikutin rutenya ini yaudah no option kita gas aja terus guys melewati jalanan jelek turunan lembah begini kita juga tanjakan entah dimana gak ada garis putih-putih juga tapi kita tetap gas aja guys dan melewati persawahan yaudah lah kita enjoy aja kita nikmatin perjalanan guys dan disini kita memasuki hutan karet ya dan kita baru sadar kita hanya berdua aja dari tadi guys di ini jalanan gak ada orang lain dan gak ada rumah guys betapa senangnya kita begitu kita melihat rumah-rumah warga ini guys senang banget pada akhirnya kita sampai di kota Yogyakarta yang wow ya akhirnya nih guys gue sampai disini setelah menunggu dan tertunda selama 2 tahun lebih akibat pandemi akhirnya gue sampai juga di kota Yogyakarta ini guys ya gue hanya ngeliatin pemandangan kotanya yang dulu gue pernah kesini tapi itu kan sudah lama banget jadi sudah berbeda banget guys kita langsung lanjutin ke jalan kita menuju penginapan hotel kita karena ya dari subuh guys dan juga udah keujanan dari tadi berjam-jam jadi kayaknya kita mau mandi aja mau istirahat dan betul-betul vibesnya Yogyakarta itu wah beda banget guys ya kalian yang belum pernah touring kesini atau yang belum pernah main kesini wajib deh kalian cobain jalanannya nuansanya itu yang enak banget guys jadi disinilah tempat kita menginap beristirahat untuk hari ini so buat kalian pantengin terus karena kita akan lanjut lagi besok harinya guys oke oke yohuuu Jogja oke kita ada di Jogja masih sama Om Topan oke kita mau jalan baru keluar dari hotel langsung di langsung di Malioboro langsung di jadi kita pas di Malioboronya oke kita mau jalan lagi gak tau ini kita ditemani sama Finn Alvin ya akunnya Finn Verdi jadi apal banget sama ini dari dulu dia ngajakin Om ayo kita ke Jogja dan akhirnya kita ke Jogja beneran guys oke akhirnya ketemu udah kita jalan dulu ya itu ada Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 setelah Merdeka Tentang Indonesia asik ya itu kayak di Singapura tuh yang turun ke bawah tembus dimana nanti ini ikonnya Jogja lah ini Tugu Tugu kayaknya belum maaf dong ya kalau belum ada lewat atau foto di Tugu ini guys kalau kalian berada di Jogjakarta tapi kita lanjut gas lagi kita mau naik ke atas guys oke kita mau naik ke gunung aduh jadi kemarin udah kebun-kebun udah kampung udah kemana lagi ya iya ke kota udah kita ke gunung nih sekarang guys perjalanan kita kali ini cukup lumayan mudah karena dari kota itu gak gitu jauh guys dan keren banget pemerintah kotanya sudah menyediakan jalur yang memang untuk kita naik terus ke atas tanpa mungkin kalau di kota gue kan harus agak berliuk-liuk agak jauh agak mutar kemana-mana tapi ini sudah dapet rutenya dapet jalurnya tuh enak banget mungkin kalian kalau yang sama kayak gue yang orang dari luar itu gak usah takut-takut lagi untuk ngikutin jalannya atau bertanya dengan orang-orang di sekitar sini guys so boleh dicoba banget guys masuk di Kaliurang bayarkah bayar tunggu tunggu oh iya maju aja dulu gimana naik lagi naik lagi langsung berkabut mendung loh di atasnya kayak mendung tuh guys udah mulai dingin ini asri banget guys so a few moments later heyo kenapa nora instagram namanya podorobiha nyokwi om makan dulu kenapa oh yang di bawah itu kan ada tulisan yang merah itu oh kanan oke tak muter-muter berkabut selamat menikmati dan kita pun berisi rahat dan untuk isi kampung tengah untuk makan atau sarapan kita stay disini dulu kita nikmati pemandangannya keasriannya, kesejukannya ini kita bertiga ini kita mau makan di tempatnya ini mungkin kalian sudah pernah tahu ya warung makan Bahganis siapa yang sering kesini? karena gue sering lihat kalian itu yang dikali orang nongkrongnya disini biasanya tetap lagi guys dengan suasana asri dan alakasnya Jogja kita nikmati makan siang disini atau sarapan lah tempatnya ya kali ini yang gue pesan adalah satejos guys satejos ini katanya bahannya itu adalah kelinci dengan ya seperti begitu sambal kecap dan sambal kemudian satu menu lagi yang gue pesan adalah uwul-uwul uwul-uwul ini juga bahan dasarnya dari kelinci guys ya di belakangnya kalian bisa lihat itu ada wisata Telogo Putri cuman gue gak turun kesana disampingnya Telogo Putri pun itu ada arena bermain wahana bermain untuk anak-anak dan keluarga guys so buat kalian semua yang membawa teman-teman membawa keluarga mau touring sendiri pun patut dicoba ke kali orang sini guys kita sudah makan disini semua finn bye-bye banyak yang liburan juga disini anak-anak ya kita mau geser lagi udah ditunggu sama anak JPN ya nanti kita tanya aja JPN itu apa kita ngobrol ketemu disana gue mau ngegas lagi guys perjalanan kami lanjutkan untuk menuju ke arah kota tepatnya di stasiun Tugu nya tadi ya di dekat dengan hotel kita juga guys di dekat Valioboro untuk bertemu dengan teman-teman dari JPN guys ya JPN itu kalau yang belum tahu itu adalah Jogja punya ninja jadi beberapa ada yang mau hubungin gue juga oke mumpung gue ada di kota ini ayo deh kita ngopi bareng guys stay tune terus karena jalan dari ini ya kalian bisa lihat aja tuh turun meliuk-liuk kalau tadi kita naik artinya sekarang kita turun terus guys yang itu menari itu ada yang nari mas ya pertemuan akan kita lakukan di loko coffee atau coffee loko itu tepatnya strategis banget kalian bisa lihat sendiri disini cuman parkirnya kita karena lihat parkirannya ada di atas kita mau parkir di atas om tofon bisa naik ke atas tapi rasanya untuk motor gue si beli ini gak bisa naik ke atas guys jadi gue memutuskan untuk muter dari belakang lewat dari belakang aja ternyata ada tempatnya pas di samping tutupan atau pembatas untuk dengan rel kereta api guys udah pernah kesini nah kalian bisa lihat sendiri kan kita bisa menyaksikan kereta api kemudian ada persimpangannya buka tutupnya ya ini adalah gerbang lokomotif guys di dalamnya tuh kalian bisa lihat masih ada jok-joknya di samping itu juga masih ada kursi-kursi dari kereta apinya sendiri recommended banget buat kalian yang mau menikmati kota Yogyakarta dengan budget yang gak terlalu mahal guys dengan tempat yang cozy banget ada di loko cafe setelah bertemu dengan teman-teman dari JPN kita melanjutkan dan disini kita sudah ditemani dengan gun shoot ya jadi kita ini rencananya mau melakukan kenang-kenangan lah ya photo shoot rolling shoot selama kita ada di Yogyakarta guys karena kalau touring gak ada dokumentasi yang baik juga kurang lah ya gimana menurut kalian kita cuma foto-foto aja ini di sore ini dengan gun shoot dia dengan temannya juga oke untuk hari ini begitu aja kita memutuskan untuk kembali ke hotel dan berisirahat karena besok kita masih mau jalan dan sedikit ekspor lagi Yogyakarta di sisa waktu yang tersedia guys so jangan kemana-mana ya guys stay tune terus oke esokan paginya gue dan Om Tovan berencana mengunjungi salah satu store mungkin agak kepagian cuman kita pikir ya lebih baik pagi lah ya karena Om Tovan ada something yang mau dibeli dan dia mau melengkapi safety-safety gearnya karena mungkin perlengkapannya kurang kayaknya guys karena Om Tovan baru pertama kali nih ikut touring udah buka atau belum ini toko yang ini ya oh eh pintu masuknya mana tapi sudah ada motor ada ini motornya oke kita pas opening tokonya kita udah sampai kita bukain tadi tokonya ya Om Tovan mau ganti phone holder itu udah muter 360 derajat sudah muter-muter ya nanti kita jalannya dari maju jadi mundur balik lagi gitu mundur-mundur gitu ya jadi oke lah kita lihat dulu di dalam gimana atau kalian mau lihat yuk ini kita ada di Dahobis ya ada di Dahobis ada di Dahobis ya gak apa-apa tuh karpetnya aja baru dipakai ya oke lah kita lihat dulu kita sekarang menuju ke arah lurus ya oke menuju arah Magelang guys ternyata Jogja wow keren rame macet ya setiap hari macet guys kita pergi pagi macet sore lebih macet nah ini jadi kita hari ini mau coba main ke gunung lagi ya gak nyapek gunung sih cuman kita mau ngopi-ngopi di gunung asik oke udah ada yang tau mau kemana jalanannya guys jadi dia mah enak di depan tuh guys jalanannya kayak kayak naik sofa dia ya kan kita korong aduh aduh jalanannya aus gak banyak ya minuman ya udah sampe di tempat yang lagi in harusnya cuman lagi ada kabut guys jadi mungkin kita mau nungguin atau gimana gitu karena karena kita gak bisa ngeliat sih merapinya ini ada di kopi klotok wah tertutup guys dan sudah kelegir dan lumayan rame ya coba deh kita lihat itu pinta masuk ke situ oh oh gunungnya gak keliatan guys belum tanya dimana itu gunungnya gak lagi gak keliatan biasanya ada oh oh gitu ya sesampai kita di kopi klotok merapi kalian bisa lihat ini penampakannya ya kalian disuguhkan dengan pemandangan alam persawahan yang seharusnya view yang kalian lihat sekarang ini adalah lering atau kaki dari gunung merapi guys tapi tertutup oleh kabut semua jadi informasi untuk kalian yang sama seperti gue yang belum pernah kesini dan kepengen ngeliat langsung atau foto disana jalanlah lebih pagi jangan seperti kami yang notabene ternyata sudah kesiangan guys disarankan kalian untuk jam 4 atau jam 5 maksimal jam 6 kalian sudah jalan sehingga kalian pada saat matahari terbit kalian akan melihat itu kakinya gunung merapi atau lering gunung merapi dan itu keren banget kami diberikan surprise ya hujan guys jadi yaudah deh selagi hujan kita menikmati makanan yang ada disini saja sambil bersirahat karena semua sudah tertutup dengan kabut guys ya jadi disini ada tempat makannya ngambil sendiri jadi kita ambil sendiri ini oh ini aja nyedok sendiri guys oke tunggu di sini tempat yang telur AC, tempe AC, mantep mantep guys, makan telur, ayo Sama kopi khasnya ya, kopi klotok, ini bentuknya begini, ganti ya nom, ambil, kita belum makan, belum, makan, telurnya kayaknya enak ini Ini makanannya, makanan rumahan banget nih Ayo, ngambil sendiri Mantep Telurnya, wah Enak Dadar, dadar tapi garing Masih Aku tegangin ya Luar gitu Sini gak apa-apa Makasih Note, apabila kalian dalam kondisi hujan, hati-hati guys Karena disini masih seperti yang kalian lihat, masih kayak tanah merah begitu Jadi pengalaman gue pribadi untuk sepatu-sepatu reading itu sih kayaknya lumayan licin guys Jadi kita mau pakai jas hujan atau enggak, kita galau, kita ragu Yang pasti gue dengan Om Tovan mau menyelamatkan diri dulu agar amin-amin gak jatuh lagi Karena ini sangat licin guys Kalian lihat sendiri Udah rame banget guys Ini notabene belum siang-siang banget Jadi untuk kalian yang mau liburan kesini Lebih pagi, lebih baik Kita memutuskan untuk berpindah lokasi Yaitu mungkin di sebelahnya guys Karena disini kalian lihat cukup licin untuk motor dan sepatu kita Jadi kita memutuskan untuk ke sebelah sini Om Tovan lebih baik disini aja Untuk pakai jas hujan karena lebih safety untuk parkir Dan kita gak was-was untuk terselip atau jatuh guys Pakai lagi? Pakai nih? Ya gak sih, harus pakai Pakai dress ya? Iya Ya udahlah Kita mau gak mau pakai jas hujan Ini anaknya Versis nih Bisa Ini empat Banyak barang Ini sebelah kiri Indomaret Kanan Perkakas Oh Ih basah loh Oh enggak Oh enggak Oke Aman Ganti kostum dulu ya guys Ya Asyik Sebenarnya bukan takut hujan ya Karena kita gak bawa baju banyak Hehehe Basah nanti repot Itu doang tuh malesnya Aduh baru cuci kemarin udah kotor lagi Yaudahlah ya Yah kita memutuskan untuk pulang saja istirahat Karena malam kita akan Fotoshoot lagi guys Oke stay tune terus dan Ini hasilnya Tahniah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton